Mereka yang berharap ombak akan membawa mereka ke pulauan Ister justru malah membuat mereka semakin menjauh. Dan setelah 7.500 km perjalanan selama 12 hari, terlihat para kru mulai lemah, letih, lesu dan long line. Dan juga mereka tidak bisa menghindari kuatnya badai lautan dengan sekolci yang mereka timpangi. Ditambah sosok austral yang selalu mengikuti mereka membuat mereka terserang secara positis. Dan akhirnya mereka pun melihat daratan. Namun sebelum mereka menuju daratan, sang paus kembali dan menyerang seluruh sekolci yang mereka gunakan. Hingga akhirnya mereka terseret ombak menuju ke daratan. Rasa lapar yang kuat membuat mereka harus bertahan hidup dengan memakan apapun yang menurut mereka bisa dimakan. Hari-hari berlalu dan mereka memutuskan untuk mengumpulkan sisa-sisa puing dari sekolci yang ikut terbawa ombak ke daratan. Di sana mereka juga menemukan tulang belulang manusia dan kemungkinan juga orang-orang yang terdampar di sana. Dan hal ini membuktikan kalau tidak akan ada bantuan atau kapal lain yang akan melewati lautan sekitar pulau yang mereka tempat di saat ini. Dan mereka pun mulai pasrah dengan takdir yang mereka hadapi saat ini. Setelah sekian lama akhirnya mereka berhasil membuat dan memperbaiki sekolci mereka. Dan mereka memutuskan untuk kembali mengarungi lautan. Beberapa kru yang sudah pasrah dengan keadaan memilih untuk tinggal dan berakhir di pulau tersebut. Akhirnya mereka pun menjauhi pulau tersebut dan setelah 40 hari di lautan, Saat Ches terjaga ternyata skoci mereka terpisah dengan skoci kapten pola. Dan salah satu kru skoci Ches meninggal. Setelah seorang kru lain ingin membuang jasad kru tersebut ke lautan namun Ches melarangnya. Ches kemudian mengatakan kalau pelaut tidak akan membuang apapun yang disisakan. Kelaparan dan keinginan untuk bertahan hidup membuat mereka akhirnya harus menjadi seperti itu. Mereka mengambil semua ordan dalam dan memisahkan daging dari tulangnya untuk mereka konsumsi. Hari-hari berlalu. Setelah 70 hari terdampar mereka berjarak 3000 km dari Amerika Selatan. Di skoci Kapten Polar yang sebelumnya terpisah dari skoci yang lainnya, untuk bertahan hidup mereka pun mengorbankan para krunya untuk menjadikan bahan bertahan hidup mereka. Di skoci ini juga ada COVID sepuku dari Kapten Polar. Mereka pun mengundinya namun ternyata sang Kapten Polar yang harus menjadi korban. Para kru meminta untuk mengundi ulang saja namun Kapten Polar tetap akan melakukannya. Akhirnya Kapten Polar menyerahkan pistol ke COVID agar dia bisa mengeksekusi Kapten Polar. Namun apa yang terjadi? COVID malah mengorbankan dirinya dengan menembakkan pistol tersebut ke kepalanya. Sedangkan di skoci Chas dan kru lainnya setelah berminggu-minggu terdampar, akhirnya sebuah skoci menabrak skoci yang mereka tumpangi. Dan ternyata itu skoci dari Kapten Polar. Dan justru skoci kru lainnya yang sekarang terpisah dari mereka. Dan tak lama terdengar suara gemuruh dari dalam lautan. Dan ternyata berasal dari pos monster yang terus mengikuti mereka. Chas pun bersiap untuk menghunjamkan tombaknya. Semua kru meneriaki Chas. Namun akhirnya Chas memilih untuk tidak melanjutkan keinginan tersebut. Dan akhirnya sang pos pun pergi meninggalkan mereka ke dalam sabunera. Hal itu membuat Kapten Polar begitu amat marah kepada Chas. Dan setelah saat itu mereka kembali harus berpisah. Dan setelah 87 hari terdampar, Dari skoci yang digunakan Kapten Polar terdengar teriakan seseorang. Dan ternyata berasal dari sebuah kapal layar yang melihat keberadaan mereka. Dan akhirnya menyelamatkan mereka. Sedangkan di skoci yang digunakan Chas dan Thomas setelah 90 hari terdampar. Terlihat semua kru sudah sangat mengkhawatirkan. Atau mungkin sudah sekarat. Hanya bisa menunggu ajal akan menjemput mereka. Namun kejahiban pun mulai menghampiri mereka. Mereka melihat banyak camar berterbangan di antara skoci mereka. Dan itu mengandakan kalau daratan sudah di dekat mereka. Thomas pun terbangun dan memberitahu Kances. Dan setelah 90 hari setelah kapal eset tenggelam akhirnya mereka diselamatkan. Mereka dirawat para kru. Dan setelah keadaan pulih akhirnya mereka menemukan kapal yang bisa membawa mereka kembali ke 6 paket. Setelah 3 bulan pelayaran akhirnya mereka sampai namun tidak ada kebahagiaan dari mereka di pelabuhan. Hanya merasa tak percaya seolah-olah mereka seperti melihat hantu. Akhirnya Chas kembali ke keluarganya yang mana saat ini dia sudah memiliki seorang putri. Dan terlihat kebahagiaan menyertai Chas. Kemudian sebelum kembali pulang Chas pun pergi ke kantor pelayaran karena ada masalah yang belum diselesaikan. Disana dia juga dipertemukan dengan Kapten Polar yang sebelumnya sudah selamat terlebih dahulu. Akhirnya setelah tragedi mengerikan yang sama-sama mereka alami. Kapten Polar menceritakan kejadian nyata yang di alami kapal eset. Yaitu kapal mereka hancur karena sekor paus. Dan meminta Chas untuk tutup mulut. Dan dari pihak pelayaran meminta mereka untuk menutupi tragedi tersebut dengan mengatakan kapal karam karena kecelakaan. Dan para kru tewas dan dalam. Dan berjanji akan menjadikan Chas seorang kapten kapal. Namun Chas memilih untuk tidak mengikuti saran mereka. Dan memilih untuk pergi meninggalkan kantor pelayaran. Di luar dia dihampiri Thomas Nickerson. Dan Thomas mengatakan kalau disanalah terakhir kalinya dia melihat Chas. Kesokan harinya Polar dipanggil di hadapan penyelidikan. Sebuah pertemuan resmi berisikan orang-orang penting dan taket. Namun ternyata Kapten George Polar mengatakan kejadian sebenarnya di hadapan para penyelidikan. Dan membuat orang-orang pelayaran begitu amat terkejut. Karena telah menyebarkan kebohongan demi keuntungan mereka pribadi. Kapten Polar pun membuat kapal kedua untuk ia pimpin. Namun untuk kedua kalinya kapal tersebut karam di Hawaii. Sedangkan Chas dia tidak pernah berlayar lagi. Namun dia mengirimkan sebuah kapal ke polau tempat mereka sebelumnya pernah terdampar. Yang mana disana masih ada empat kru yang tertinggal. Namun ajaibnya tiga dari empat kru tersebut ternyata masih hidup. Dan hanya kru bernama Joy yang rewas. Kemudian Chas pun pergi membawa keluarganya untuk pindah ke New Bedford untuk kehidupan yang baru. Kemudian scene kembali ke masa kemas tua yang sedang menceritakan kisahnya kepada Melville. Namun setelah mendengar cerita dari kemas neker sepanjang malam. Melville memilih untuk tidak membuat buku dari kisahnya. Dia hanya akan membuat novel fiksi yang terinspirasi dari cerita Thomas. Dan tidak akan memasukkan semua cerita ke bukuni. Dan membiarkan itu menjadi misteri kisah kelam Thomas Lickersan. Dan film pun diakhiri dengan kesuksesan novel fiksi karya Melville berjudul Moby Dick. Oke, itulah rangkuman cerita dari sebuah film berjudul In the Heart of the Sea yang tayang pada 2015 lalu. Oh ya, jika kalian tahu sebuah novel karya Edgar Allan Pooh berjudul In the Heart of the Sea yang bercerita tentang pelaut yang terdampar di lautan. Mereka juga harus mengorbankan salah seorang kru untuk mereka bertahan hidup. Dan berpuluh-puluh tahun setelah penerbitan novel tersebut, sebuah kapal bernama Mick Nonet hancur dihantam badai. Dan empat orang di Skoci akhirnya harus mengorbankan salah satu krunya yang terluka kena hantam badai. Untuk menghilangkan beban derita pada krunya dan juga pada mereka yang selamat. Jadi kemungkinan film ini terinspirasi dari novelnya Edgar Allan Pooh yang terkenal. Oke, terima kasih.